Sejak pagi, sejumlah orang tua santri telah menunggu di gerbang pondok pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, setelah orang tua santri mendapat surat dari pesantren agar menjemput anaknya. Guna menjaga sterilisasi, orang tua santri tidak diperkenankan masuk ke dalam area pesantren. Sejumlah santri pun segera meninggalkan pesantren setelah dibastikan orang tua mereka menunggu di depan pintu gerbang. Pemulangan ini dilakukan pesantren Tebuireng setelah mendikbud mengumumkan pada tahun 2020 ujian nasional ditiadakan. Selain itu, santri juga telah diisolasi secara mandiri, serta tidak adanya aktivitas belajar-mengajar di sekolah. Pemulangan dilakukan secara bertahap, mulai dari daerah terdekat seperti Mojokerto, Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya. Tahap berikutnya untuk daerah yang lebih jauh. Sedangkan untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta akan diantar menggunakan bus khusus. Namun pengecualian dilakukan terhadap santri yang berasal dari zona merah corona. Mereka tidak diperkenankan meninggalkan pesantren dan harus tetap menjalani isolasi mandiri. Kecuali orang tuanya bertanggung jawab, maka santri akan diperbolehkan pulang ke kampungnya. Kita pemulangan untuk wilayah terdekat, biar tidak menjadi penumpukan masa, maka hari ini yang khusus Jombang sama Mojokerto. Kemudian yang untuk wilayah luar kota, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini pemulangannya hari Jumat sama hari Sabtu. Kita siapkan bus khusus, jadi tidak pakai kendaraan umum. Karena mengingat dengan edaran dari surat dari bupati, dari gubernur, dan himbuan ini kan untuk mengambil tindakan yang tidak risikonya tinggi, maka dengan berat-atih kita pulangkan ke rumah masing-masing. Dari Jombang, Roni Hartomo, Pelaporkan.